Tapi pasti ada lah, seseorang apa sih yang paling menyiksa buat Rocky Gerung? Atau yang paling membuat tidak bahagia gitu? Saya tidak bahagia kalau tidak dikunjungi ke rumah Mas Ring. Kalau saya bangun malam, kalau gelisah. Kalau lagi ada masalah, atau bangun malam, sepi, gak ada suara, saya sholat, itu bisa kenal begitu ya. Nah, saya ingin tahu kalau Kak Rocky, kalau lagi gelisah ada masalah nih, misalnya rumah mau digusur, atau apalah. Saya nggak mau, waktu rumah saya mau digusur, saya tidurnya paling pulas. Tentu secara ilmu pengetahuan bisa diukur, kan? Bahagia kalau misalnya kadar oksitosin tinggi, kadar dopamine, amfetamin, segala macam. Tapi itu ukuran kimia, kan? Yang juga bisa dipakai untuk mengukur nilai kebahagiaan. Tapi yang lebih penting adalah rasa hatinya, kan? Suasananya. Nah, itu bagaimana baru meter mengukur rasa hati seseorang? Iya, kamu dua hari di sini, kamu pasti tahu apa itu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Apa kabar, Sobat Jiwa semua ya? Semoga sehat ya. Di pertemuan kali ini, kembali ya, Jabat Jiwa membahas tentang hal-hal tentunya yang berhubungan dengan jiwa. Kali ini kita membahas apa itu bahagia, begitu ya. Dan untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Bapak Filsuf kita, Roki Gerung. Assalamualaikum, Kak Roki. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sentul. Sentul artinya senang betul. Situ pusat kebahagiaan. Ya, Alhamdulillah kita bisa berkunjung lagi di rumah Kak Roki saat ini di Sentul ya. Oke, Kak Rahma. Setelah sempat merasa, oh kirain sudah nggak bisa lagi mau digusur, ternyata ya Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berkunjung. Mudah-mudahan terus masih bisa berkunjung ke sini ya. Ya, tubuh bisa digusur, jiwa nggak mungkin. Nah, soal bahagia ini ya. Kita ingin tahu kenapa mendatangkan Kak Roki untuk menjadi narasumber. Karena pertama, bidangnya Filsuf. Bahagia tentunya ada hubungannya dengan masalah Filsuf juga kan. Satu. Kedua, saya juga penasaran karena beberapa kali berkunjung ke rumah Kak Roki, kok kelihatannya itu sederhana sekali, udah gitu sendiri gitu. Sebenarnya, tapi kelihatan bahagia begitu. Nah, ini emang kita tanya langsung. Emangnya bahagia kayak gini minimalis sendiri begitu Kak Roki? Ya, itu bahagia yang minimalis saja kan. Tapi nilai kebahagiaan kan bisa dimaksimalkan. Kalau misalnya ada kebisingan di luar, kita bikin yang sunyi itu batin kita kan. Lalu di situ ada kebahagiaan. Jadi kalau bahagia dengan banyak orang, itu namanya kampanye itu. Ya, tapi kan kita tanya dulu. Apa arti bahagia itu sih? Bahagia itu kualitas yang dihidupkan di dalam pikiran. Dalam upaya untuk merumuskan hal yang lain. Jadi, bahagia itu standar untuk menguji orang itu bermutu apa enggak. Orang itu mampu untuk memproyeksikan hidupnya apa enggak. Karena dianggap seluruh agregat dari hidup manusia diukur berdasarkan kebahagiaan. Nah, itu yang menyebabkan misalnya dunia sekarang pindah ukurannya dari indeks pertumbuhan ekonomi ke indeks kebahagiaan manusia kan. Oh, ada ya? Ada indeksnya itu? Ya, indeks kebahagiaan sekarang yang diukur. Human Development Index itu dianggap sekedar mengukur kebutuhan fisik, kebutuhan komunitas. Tapi kalau kebahagiaan itu, ukuran lain yang menunjukkan bahwa manusia sekarang tidak lagi membutuhkan yang disebut growth segala macam itu. Itu juga akibatnya sekarang orang di dalam ilmu ekonomi misalnya, orang pergi pada konsep degrowth, bukan lagi growth, bukan lagi pertumbuhan. Karena masuk yang disebut indeks kebahagiaan. Dulu indeks pertumbuhan dibatalkan oleh indeks keadilan. Tapi ternyata nggak cukup kalau sekedar adil. Karena bagian yang paling sublim dari manusia itu, yaitu rasa bahagia tidak bisa disejarkan dengan keputusan hukum yang adil. Ya, itu intinya. Sehingga kalau sekarang negara yang paling bahagia itu butan. Indeks kebahagiaannya itu sempurna. Padahal itu negara kecil yang mungkin 500 ribu orang di situ penduduknya. Tapi karena dia kecil, dia bahagia. Jadi nggak ada hubungan antara tadi kesendirian dengan kebahagiaan. Untuk menjawab ya. Jadi jomblo pun bisa bahagia. Jomblo-jomblo bahagia. Bukan bisa bahagia. Semua kebahagiaan itu sebetulnya hak sempurna jomblo. Yang lain ngikut. Tapi ini menarik. Ini gue nyari nyob jomblo itu. Oh, nyari pilihan. Jomblo adalah pilihan. Sebenarnya bahagia juga pilihan. Yos. Lanjut. Tapi dikatakan tadi indeks kebahagiaan. Kalau menurut Kak Roki, itu gimana sih cara ngukur kebahagiaan? Butan katanya negara paling bahagia. Itu dari mana ngukurnya? Indonesia juga banyak kalau orang yang bahagia. Sebenarnya ngukurnya gimana? Iya, nggak ada orang bahagia kalau lagi dipimpin oleh orang dungu. Kan itu soalnya. Jadi sebetulnya orang bahagia kalau dia punya harapan. Indonesia nggak ada harapan. Semua orang menganggap bahwa no hope itu. Jadi kalau kita sebut bahwa ada the not yet. Dalam filosofi disebut the ontology of the not yet. Yang belum itu. Yang belum itu artinya dia akan diisi oleh napas yang legat. Senyum yang nggak dibuat-buat. Baliho yang cuma 2 cm. Kalau Baliho yang 5 meter itu nggak bahagia orangnya itu karena mau pamer. Karena sebetulnya begituan tuh. Tentu secara ilmu pengetahuan bisa diukurkan. Bahagia kalau misalnya kadar oksitosin tinggi. Kadar dopamine, amfetamin, segala macem. Tapi itu ukuran kimia kan. Yang juga bisa dipakai untuk mengukur nilai kebahagiaan. Tapi yang lebih penting adalah rasa hatinya kan, suasananya. Nah itu bagaimana baru meter ngukur rasa hati seseorang? Iya kamu 2 hari disini kamu pasti tahu tuh apa itu bahagiaan. Cee lah. Berat ini. Tapi kembali lagi bertanya. Iya kak Rama. Betul kan langsung berblenggan ini kan. Mau nanya apa nih kan gara-gara yang gak bahagia. Udah mulai. Orang dikatakan bahagia. Tapi saya mau tanya nih. Jujur ini jawab nih kak Roki. Yes. Yang bener nih ya. Ini kita kan ini sesi curhat ini sebenarnya. Iya kapan saya nggak curhat. Bener nih kak Roki bahagia? Lihat aja senyum gue tuh. Jadi gak mungkin saya ngaku bahagia kan. Karena orang menganggap itu di luar definisi bahagia tuh. Sendiri terus entah ngapain disini tuh. Jadi gue baru ini motong-motong kembang gitu kan. Dan orang-orang itu kan suruh orang aja olahin gitu. Kita motong kembang itu dalam upaya menumbuhkan kembang. Ada kabinet presiden tuh memotong hutan dalam rangka menyengsarakan makhluk tuh. Jadi beda konsepnya tuh. Kita bikin supaya konsep kita tentang bahagia itu gak usah sama dengan orang lain kan. Jadi kalau ditanya bahagia standarnya apa? Ya gak ada standarnya sebetulnya. Ada orang yang menerita tapi dia bahagia. Jadi sesuatu yang betul-betul unik. Kebahagiaan itu sesuatu yang intrinsik pada pengalaman hidup orang. Ya kalau dilihat di KPBI sebenarnya definisi bahagia sederhana. Nah tadi saya sempat cek. Bahagia itu dalam merasa senang, merasa puas. Merasa puas dengan yang ada. Tenang. Itu menurut. Ya itu gak cukup sebetulnya. Karena kan itu definisi di dalam bahasa. Bukan definisi di dalam psikologi itu. Psikologi lain lagi ya. Orang gila itu dia bisa merasa sangat bahagia. Tapi karena sistem berpikir kita dikuasai oleh alam pikiran modernity. Maka dianggap orang gila itu adalah orang yang unreason. Sementara modernitas mesti reason. Mesti rasional gitu. Padahal sebetulnya modernitas sekarang yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Jadi kontradiksi itu panjang dalam perhadapan. Nah ini kenapa saya mau bahas masalah kebahagiaan? Karena menurut saya kebahagiaan itu masih misteri juga ya. Kalau di Islam sih sudah ada kuncinya ya. Kalau mau bahagia itu bersyukur. Selama bersyukur ada Kak Syaganda Nenggolan. Nah ini orang paling bahagia nih. Nah ini orang paling bahagia silahkan. Kita lagi tapping. Lu bayangin dia mau ini gue coklat. Apa gak bahagia gue ya? Waduh ada jumur hidupnya juga. Padahal yang ngasih ini laki juga nih. Kalau lontai. Dari sana harus bawa. Iya. Dia baru pulang dari tempat. Nah itu. Wah aduh. Presidential threshold 0% itu sumber kebahagiaan politik kita tuh. Gitu. Rahimah. Disut ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya ini ada tamu di rumah Karoq ini biasa ya. Jadi kayak dukun gitu. Selalu ada yang datang paseng-paseng gitu. Datang nanti bawa gula, bawa beras. Bawa kopi tadi bawa coklat tadi ya. Jadi kalau saya tadi bawa sesajen. Enggak lah. Bercanda. Jadi kita lanjutkan tadi sampai di mana. Oh iya. Masalah bahagia ini misteri menurut saya ya. Kalau di Islam kan kita bersyukur. Selama bersyukur. Merasa cukup atas pemberian Tuhan. Kita bahagia. Tapi yang menjadi misteri, banyak orang-orang yang kadang-kadang kita lihat sukses. Misalnya Robin Williams ya. Kelihatannya art. Berserkenal. Bunuh diri. Dari zaman lu banyak artis-artis yang sebenarnya achievement-nya tinggi. Van Gogh malam-malam potong telinganya. Terus. Bunuh diri juga. Bunuh diri juga. Ini kenapa tidak bahagia begitu? Apa sih penyebabnya seperti itu? Belum tentu. Karena kita gak bisa pakai ukuran kita. Misalnya, kenapa Marilyn Monroe bunuh diri itu? Patah hati sama John Kennedy. Iya. Itu versi infotainment-nya begitu kan. Tapi kalau kita usut secara filosofi. Setiap orang ingin punya satu kesempatan untuk memutuskan dia siapa. Tidak didrive oleh partai politik. Tidak didrive oleh operator TV. Oleh angkor segala macam itu. Tapi dia sendiri secara eksistensial memutuskan. Aku adalah ini. Nah bayangkan misalnya orang yang punya segala hal. Tapi gak pernah memutuskan dia itu siapa. Diatur oleh oligarki. Dia sekedar dijadikan petugas segala macam. Kan dia gak punya hal yang otentikan. Marilyn Monroe bertahun-tahun diatur oleh sutradara. Diatur oleh sound engineer. Diatur oleh lighting man. Segala macam. Dan diatur oleh crowd-nya. Diatur oleh fans-nya. Harus berbaju begini. Kalau gak kurang. Macam-macam gitu. Tapi satu waktu. Mungkin dia berpikir saya harus ambil tindakan. Nah bunuh diri itu satu kesempatan primer pada dia. Untuk menentukan saya bisa ambil keputusan loh. Saya bunuh diri itu. Nah buat kita mungkin ajaib. Tapi buat dia itu yang paling bahagia. Jadi bisa itu momen paling bahagia bagi dia. Itu sebetulnya supaya kita fair. Kita gak judge orang karena sesuatu. Ya ini menarik sekali. Karena tidak ada yang ngatur. Kalau gitu Kak Rocky ini memang benar-benar paling bahagia. Benar-benar tidak ada yang ngatur dong. Itu kalau diukur skalanya itu. Kalau skalanya sampai 100. Saya 102. Apalagi kan gak ada istri yang ngatur ya. Iya kan. Masa kalau mau anggap istri pengatur itu. Biasanya begitu. Jadi benar-benar manusia merdeka lah loh. Saya tidur dong manusia merdeka ya. Apa namanya. Jadi benar-benar. Ya salah satu kebebasan itu juga kunci dari. Ini kebahagiaan dasarnya. Nah terus saya mau nanya lagi. Tunggu ini berapa jam kita ngomong. Sudah lah pokoknya kita ngomong alur hidup. Jangan sampai setelah pembicaraan ini. Masing-masing kita tidak bahagia atau bahaya. Duh udah itu. Bahagia saya lagi sholat gitu. Kita ngomong semua gak terganggu. Jadi kalau menurut Kak Rocky. Apa yang membuat. Kak Rocky aja deh. Apa yang membuat Kak Rocky bahagia? Saya bisa hidup sesuka-suka saya. Itu bahagia. Dan dia atur siapapun. Kan itu intinya kan. Kan dalil kebahagiaan. Kan saya menjadi otentik. Kak Rahma menjadi otentik. Hanya karena satu prinsip. Buat saya tidak ingin diatur. Kan gak mungkin orang bahagia karena diatur. Itu ajaib tuh. Bagaimana mungkin dia bisa jadi otentik. Kalau di atasnya ada yang atur. Atau di samping kirinya ada yang tekan. Atau di belakangnya ada yang arahin. Tapi itu kayaknya impossible lah. Kita hidup tanpa ada yang atur. Pastilah selalu ada aturan. Kita keluar aja di jalan. Sudah ada aturan. Bukan. Atur di semua ada yang atur kita. Kalau aturan itu yang mengendalikan kita. Kita tidak punya peluang untuk menyatakan hidup yang mandiri kan. Jadi sebetulnya bukan aturannya. Tapi kenapa kita mesti patuh pada aturan itu. Kalau aturan itu membahagia kan jangan ikuti aja. Tapi yang saya maksud tadi. Begitu banyak orang yang menunggu diatur. Dan itu artinya dia membiarkan dirinya itu dijadikan barang aja kan. Atau terpaksa melakukan sesuatu yang kita tidak ingin karena diatur orang begitu. Iya itu. Dasarnya begitu kan. Sama seperti orang bilang. Kenapa anda nggak netral dalam politik misalnya. Atau dalam memilih pasangan. Atau dalam apapun. Kan konsep netral itu. Artinya dia tidak diatur. Kalau netral artinya ini boleh, ini boleh. Ini jangan, ini jangan. Supaya seimpang. Itu justru dungu namanya kan. Jadi netral artinya biarkan saya memilih sendiri kan. Kalau saya memilih A, kok nggak netral. Oh nggak itu pilihan saya. Justru karena saya netral, maka saya bebas memilih. Itu poinnya. Dan itu jadi bahagia. Jadi yang membuat bahagia adalah tidak ada yang mengatur. Begitu bisa melakukan sesuai keinginan sendiri kalau menurut Kak Roki. Nah sekarang saya tanya. Apa yang membuat tidak bahagia? Jangan-jangan Jokowi ya? Nggak Jokowi. Jokowi bahkan nggak punya konsep tentang itu. Apa yang membuat Kak Roki nggak bahagia maksudnya? Oh, kalau Pak Jokowi kan dia bahagia kalau di tangan kanannya ada gunting. Buat gunting pita. Dan di depannya ada kamera. Jadi itu aja kan. Nggak ada soal. Apa yang membuat Kak Roki tidak bahagia? Nggak pernah saya tidak bahagia. Itu masalahnya. Wah, saya nggak pernah bahagia. Nggak pernah. Coba, bagaimana buktiin bahwa saya pernah nggak bahagia, nggak bahagia aja. Nah karena itu Rahma Sarita datang ke sini buat cari ide tentang kebahagiaan. Tapi waktu mau bahagia beda, bahagia bukan berarti tidak bisa merasakan kesedihan. Tetap kita bisa sedih begitu ya. Oh ya itu kesedihan, itu hal yang temporal kan. Tapi kalau konsep kebahagiaan, yang temporal itu bisa diselesaikan dengan yang perennial. Jadi segala sesuatu yang sebuahnya temporal, Kan kalau kita tempatkan dalam garis yang perennial, garis yang lawan dari temporal dan perennial. Silahkan. Saya cari di Google ya. Perennial. Apa artinya? Kalau kita tempatkan di situ, maka bagian-bagian tadi yang dianggap sedih sebetulnya bukan kesedihan. Kan hanya karena satu waktu dia berhadapan dengan kesedihan. Maka ya udah secara fisik mungkin ada gelisah, jumlah hormon di tubuh meningkat, kemarahan, kejengkelan. Saya juga sering marah, kejengkel. Tapi saya bahagia kalau saya lagi jengkel, lagi marahin orang gitu. Karena saya anggap, kok ini orang dungu banget ya. Jadi saya bahagia kalau menemukan orang dungu. Karena saya anggap bahwa gak mungkin ada konsep kedunguan pada manusia itu. Nah karena itu saya jadi lucu kan. Kan menemukan sesuatu yang gak masuk akal kan jadi lucu kan. Lu lagi marah? Roky enggak, gue marah karena justru gue dapat kesan bahwa sesuatu yang sebetulnya gak boleh ada pada kualitas manusia, kok ada. Jadi kelucuan dan kemarahan atau omelan saya sama aja. Saya gak bisa bedain. Karena dalam detik berikutnya saya udah bahagia-bahagia lagi. Tapi pasti ada lah seseorang apa sih yang paling menyiksa buat Roky Gerung? Atau yang paling membuat tidak bahagia gitu apa? Saya tidak bahagia kalau tidak dikunjungi ke Roky Mas Rita. Serius, bertanya, paling menyiksa itu orang dungu kali ya? Orang dungu menyiksa kan? Karena itu tadi saya bilang, orang dungu itu menyiksa. Tapi saya bahagia juga dengan keadaan itu tuh. Karena kan kita menganggap bahwa semua orang itu rasional. Ternyata ada orang yang tidak rasional. Yaudah terima aja kan. Walaupun kita ngomelin dia tuh. Karena ekspresi kita memang mesti ngomelin kan. Jadi parameter itu sebetulnya yang kita mesti ubah tuh. Menerima aja bahwa ada orang dungu yaudah. Ada orang yang tidak bahagia, ya sebetulnya kita cuma bisa nilai begitu. Padahal dia mungkin menganggap dia bahagia. Juga seorang dungu, kalau kita omelin berkali-kali dia gak bisa paham. Ya mungkin memang kedunguan itu membahagiakan dia. Jadi percuma juga tuh. Jadi saya sangat absolut relativitasnya di bidang itu. Itu bertentangan juga logikanya. Sangat absolut relativitasnya. Tapi biar ini tuh jadi problem. Baik, ini kita bicara lagi. Kalau dihubungkan lagi dengan agama begitu ya. Kunci bahagia selain bersyukur juga. Orang tidak bahagia karena orang yang gelisah kan ya. Nah, antau lawan kata dari bahagia. Biasanya selain kesedihan juga gelisah begitu ya. Nah, kalau di Islam itu obatnya adalah iman ya. Percaya gitu ya. Nah, kalau Kak Roki pernah gelisah gak? Ya, gelisah tapi bukan dalam pengertian. Worried maksudnya akan. Ya, get bored atau apa itu. Khawatir gelisah tentang masa depan. Nah, justru itu. Justru kegelisahan itu yang menyebabkan ada konsep tentang kebahagiaan kan. Kan itu sisi yang lain tuh. Bukan sisi yang lain. Sisi terbaliknya sebetulnya. Tapi kalau kita bilang setelah berdoa, kita merasa nyaman ya oke. Karena doa itu tadi menimbulkan harapan gitu. Demikian juga kalau setelah denger musik kegelisahan kita hilang, maka berdoa itu statusnya sama dengan si musik. Tapi orang nanti bilang, ya tapi itu kan musik rock itu. Di dalamnya ada iblis. Iya, tapi itu membahagiakan. Gak ada soal kan. Yang penting dia punya konsep tentang itu. Kita gak bisa paksa semua orang berdoa untuk bahagia. Ada orang yang tersiksa karena berdoa sebetulnya. Jadi itu pilihan seseorang. Bahkan di dalam pepatah, Siapa yang bernyanyi, kantat arti bernyanyi. Dia berdoa dua kali tuh. Jadi orang menganggap bernyanyi lebih membahagiakan dari berdoa tuh. Tapi itu sekali lagi pilihan orang. Tetapi kalau kita bikin riset misalnya, coba orang yang berdoa, kita ukur hormonnya itu. Orang yang bernyanyi kita ukur hormonnya. Orang yang lagi drugs, kita ukur hormonnya. Kan tiga-tiganya ingin menyelesaikan kegelisahan tuh. Sangat mungkin hormonnya sama. Oksitosinya sekian, dopaminya sekian itu. Jadi sebetulnya kebahagiaan bisa diukurkan tadi melalui keadaan kimia tubuh kita tuh. Apalagi keadaan kimia otak kita. Tapi sekali lagi, tema kebahagiaan itu tema yang dari awal kehidupan manusia udah disodorkan. Bahagia gak anda kalau menipu? Bahagia gak anda kalau bermohong? Karena itu konsep yang umum. Artinya ada satu pengertian bahwa seseorang itu dianggap otentik, kalau dia bisa putuskan sendiri. Bahwa dia mau berbohong, oke. Bahwa dia kemudian berhenti berbohong, oke. Sama aja kan. Bagi saya bukan itu problemnya. Mencium wangi juga bisa membuat gelisah hilang gitu kan. Karena itu kebahagiaan itu dalam bahasa Yunani namanya eau daimonia tulisannya. Sama dengan wangi yang tuh, EDT. You di toilet. Kan sama aja tuh dasarnya. Asal kata sih. Iya, you artinya eau, you artinya senang. Dapat kan? Tambah bingung. Iya. Kalau Kak Rocky sendiri tidak mungkin dong selalu bahagia pas ada masa-masa. Nah, apa yang dilakukan oleh Kak Rocky ketika merasa gelisah? Kalau saya bangun malam, kalau gelisah. Kalau lagi ada masalah, atau bangun malam, sepi, gak ada suara, ya saya sholat, apa. Bagus sekali. Nah, saya ingin tahu kalau Kak Rocky, kalau lagi gelisah ada masalah nih. Misalnya rumah mau digusur, atau apalah. Saya gak mau, waktu rumah saya mau digusur, saya tidurnya paling pulas. Saya gak peduli. Ya udah, dia mau gusur, kalau kekuasannya lebih kuat dari saya, ya gusur aja kan. Jadi, gak ada konsep kegelisahan itu. Kegelisahan itu timbul sebetulnya, karena kita tidak bisa dudukkan persoalan itu. Kalau kita bisa dudukkan, gak ada kegelisahan. Jadi sebelum tidur, dudukkan persoalan. Supaya selesai kan. Kalau persoalannya gak mau duduk? Ya, kita mesti bikin supaya kita jangan lihat lagi persoalan itu kan. Gampang aja. Jadi, ngapain misalnya di teror di WA tuh, ketemu dengan orang dungu. Tapi terbawa 2-3 hari kan ngapain? Dia anggap aja bahwa oke, itu memang keadaan yang mesti determinasi. Kan otak kita bisa atur. Oke, saya udah selesaikan itu. Orangnya mungkin masih marah sama saya, segala macam. Tapi saya udah gak anggap. Jadi, tidak berlanjutlah kegelisahan itu. Ya, sesekali mungkin ada kegelisahan tentang masa depan. Ya, tapi kalau kita punya konsep bahwa kita bisa putuskan sendiri. Ya, konsep kegelisahan gak ada. Atau saya naik gunung aja kan. Lari-lari di gunung seminggu dua kali. Jalan 5-6 jam itu. Sirkulasi hormonnya, sirkulasi kimia tubuhnya kan jadi normal lagi kan. Kan seringkali kegelisahan karena ada badai di dalam tubuh kita. Badai serotonin misalnya. Menyebabkan kita... Badan badai sitokin tuh COVID. Iya, sama juga itu. Kalau ada badai begitu kita gelisah. Padahal otak kita mampu untuk antisipasi itu. Jadi, salah satu tips atau resep bahagia ala Roki yaitu cuek. Cuek bebek. Iya kan ya? Iya lah. Biarin aja begitu ya. Iya. Gak sedih anggap ya. Sumber kegelisahan yang datang dari luar itu kita mesti hentikan aja dengan cara cuek. Kan mereka ingin bikin kegelisah kan. Dengan segala macam isu lah. Sensasi atau tudingan. Bullying. Gak ada pentingnya. Kecuali kegelisahan itu datang dari dalam kita. Itu namanya kegelisahan eksistensial. Itu kita perlukan justru. Jadi kita bisa bikin gelisah diri kita sendiri untuk mancing hormon peneluh gelisah itu timbul kan. Semakin kita gelisah, semakin hormon anti gelisah itu diproduksi tubuh. Itu logikanya. Selain kebahagiaan yang dicari orang itu adalah kata-kata selain kebahagiaan ada ketenangan dan ketentraman. Itu juga dicari orang yang penting. Ya pembedaannya kebahagiaan itu di dalamnya pasti ada ketentraman. Dan ketenangan. Nah itu kan dalam perjalanan usia. Mungkin sekarang mungkin Kak Rocky tenang tentera mungkin karena sudah matang begitu ya. Tapi dalam perjalanan itu pernah gak menjadi orang yang gak cuek. Orang yang meledak-ledak. Orang yang emosional dulunya. Ini pengen tau kepo aja. Enggak dari dulu saya cuek gitu. Dan kalau sebut emosional ya iya tapi saya gak anggap bahwa saya emosional. Emosional kan datang karena orang rumit maka dia keluarin emosi. Saya emosional karena melihat orang gak bisa pisahin sesuatu yang secara logika dia tau ujung jam. Tapi dia gak tempuh gitu. Jadi yang disebut ada logical break pada seseorang. Itu bikin saya emosi. Kok lu bodo banget sih hal yang sederhana. Tapi itu bukan emosi sebetulnya itu ekspresi saya untuk bilang yuk dungu gitu sebetulnya. Hal yang bisa dia lihat kan. Tapi nanti dia bahas ada yang dungu gak bisa lihat. Ya udahlah kalau begitu gak apa-apa juga. Karena kalau saya mengapa saya tanya begitu. Apakah ada pengaruh usia dengan kebahagiaan menurut ya. Ada pengaruh dari dulu. Karena kalau menurut pengalaman saya perjalanan hidup pengalaman banyak. Saya gantian, apa pengalaman yang paling membuat kealaman emosional. Maksudnya usia itu pengaruh begitu ya. Bukan hanya saya, saya rasa banyak orang. Sobat jiwa pasti banyak yang seperti itu. Mulai cari temennya. Jadi dulu waktu masih muda begitu ya. Berarti sekarang gak muda ya. Waktu masih usia lebih gampang stress. Gampang emosional. Ada masalah gampang gelisah. Dan saya merasa bedanya. Ketika usia 40, ya ketahuan deh usia 40 tahun ke atas ya. Setelah itu? 35 itu masih gampang tersulut emosi oleh hal-hal itu. Setelah saya merasakan benar-benar stabil begitu 40 ke atas. Ke atas banget sekarang. Nah apakah memang usia atau pengalaman hidup itu memang menurut orangnya ada pengaruh? Banyak orang yang justru usia di atas 40 dia jadi gak stabil. Jadi gak ada, tidak linear. Hubungan itu. Kan sebetulnya kita didrive oleh sebut aja intensitas kita bertemu dengan manusia dan alam. Kan itu yang membuat mental kita punya akar gitu. Kalau kita gak pernah bertemu dengan alam, mental kita itu sekedar mental sosial. Bukan mental ekologis. Saya kasih contoh misalnya. Kalau misalnya nangkap layang-layang. Itu bisa dibuat model matematikanya itu. Bagaimana kita menangkap layang-layang. Bisa kita masukkan semua variable arah angin, kekuatan gravitasi, lalu gerak si penangkap layang-layang itu. Kite runner namanya itu. Itu bisa tuh dibikin. Tetapi menangkap layang-layang itu juga adalah kebahagiaan, kenikmatan. Karena kita berdansa dengan si layang-layang. Jadi anak kecil itu menangkap layang-layang bukan sekedar dia ingin dapat layang itu. Tapi dia senang itu dancing bersama si layangan. Lain kalau menangkap bola-bola baseball itu secara fisika gampang ditangkap. Bola basket gampang ditangkap. Tapi menangkap layang-layang itu konsep yang tidak bisa didefinisikan. Nah kita kalau kita pernah jadi anak-anak kita suka menangkap layang-layang. Baru kita jadi dewasa kita anggap ngapain nangkap layang-layang ya. Karena kemampuan kita untuk melihat keindahan itu hilang. Kita bisa nangkap layang-layang melalui apa namanya itu. Playstation. Ya augmented reality itu. AR misalnya kan. Tapi kalau kita terangkan pada si anak-anak bilang ngapain sih nangkap layang-layang dipakai AR. Nah anak-anak yang gak pernah nangkap layang-layang dia anggap yang paling bagus ada di Playstation misalnya. Jadi beda lingkungannya. Nah yang mungkin kita berbagi dulu lah dengan Sobat Jiwa. Tips-tips bahagia menurut Rocky Gerung itu apa? Agar orang bahagia. Karena gini loh Kak Roky. Kita lihat ya banyak berita ada yang korupsi sampai. Wah uangnya itu gak. Rasanya ada yang triliunan korupsi itu buat apa begitu? Apakah untuk membeli kebahagiaan atau apa begitu ya? Jadi sebenarnya saya bingung begitu uang selebanya itu untuk apa begitu kan? Saya gak bisa. Saya gak judgment orang dengan konsep kebahagiaan itu. Dia korupsi ya mungkin dia bahagia. Atau dia ingin bahagiakan anak cucunya atau selingkuhannya atau macem-macem gitu kan. Tapi kita gak tahu kan apa konsepnya. Kalau soal korupsi saya jauhkan dia korupsi mungkin kejahatan. Kan itu aja. Saya gak nilai dia gak bahagia sih gak korupsi. Atau ingin bahagia karena korupsi. Bagi saya korupsi ya kejahatan. Jadi sekali lagi kita coba atasi problem definisi yang diberikan oleh peradaban. Yang kadangkala ingin universal kan. Padahal kebahagiaan itu datang dari bukan sekedar pilihan. Konsekuensi dari orang hidup kan. Karena kita saya hidup ya ya mustinya bahagia kan. Gak mungkin orang hidup karena untuk menderita kan. Di dalam agama Buddha juga ada konsep itu tuh. Bahwa pada akhirnya anda akan bahagia tuh. Jadi anda tentukan sendiri karma anda kan. Itu pilihannya tuh. Bahwa karma kita ditentukan oleh alam. Iya tapi itu hasil komunikasi saya dengan kelakuan saya selama hidup. Jadi semua agama sebenarnya punya konsep tentang kebahagiaan. Tetapi konsep itu gak bisa dipakai untuk menilai orang. Karena saya hindar itu tuh. Ada orang bunuh diri dari Rantai 17. Seorang filsuf Perancis misalnya. Lalu orang anggap dia gak bahagia. Dia justru menulis risalah untuk menerangkan bahwa pilihan terakhir. Itulah yang membahagiakan dia kan. Tapi konsep-konsep ini bisa dihalau sebetulnya. Karena kita bikin standar. Orang Indonesia bahagianya lain dengan orang Amerika tuh. Ya apa penyebabnya tuh. Karena makanannya beda. Atau karena presidennya lain kan. Kita gak tau tuh. Tapi sekali lagi kalau buat saya. Silahkan definisikan kebahagiaanmu sendiri. Saya gak ada resep lah. Gampangnya. Kalau ditanya resep apa. Udah kayak motivator gue. Beneran aja. Ntar kalau resepnya gagal gue dituntut. Tapi gak cuman penasaran aja. Karena yang jelas. Kalau menurut dari perbincangan tadi. Yang membuat orang bahagia bukan uang ya. Karena banyak orang yang kaya. Ya masih bunuh diri. Pasti bukan uang dong. Penyebab kebahagiaan. Jadi kalau menurut perbincangan tadi. Penyebab kebahagiaan itu adalah. Merasa bebas tadi itu. Tidak ada yang ngatur. Ya itu bisa aja. Tapi ada orang lain mungkin. Macem-macem. Kalau kita lihat misalnya. Seorang artis. Penulis novel terkenal. Yang nulis Room for Herself itu. Namanya Virginia Woolf. Dia menyelesaikan semua karyanya dia. Di dalam kegelisahan itu. Diobati terus-menerus. Gak berhasil itu. Suatu waktu dia putuskan untuk mengakhiri. Yang kita sebut penderitaan. Karena bagi dia mungkin bukan penderitaan. Karena obatnya macam-macam. Lalu dia tulis surat kecil pada suaminya. Dan dia. Menenggelamkan diri di sungai itu. Lalu orang anggap. Waduh miris banget ya. Tapi dia kemudian diingat. Sebagai contoh dari seseorang. Yang memilih kebahagiaannya. Dengan kita sebut bunuh diri. Tapi bagi dia mungkin itu bukan bunuh diri kan. Tentu kita bisa pelajari. Bahwa DNA kita sebetulnya. Dibekali oleh semacam. Sinyal ekologis. Atau sinyal alam semesta. Supaya akhiri penderitaanmu. Di dalam ilmu kedokteran. Ada prinsip namanya apoptosis. Apoptosis artinya. Ada sel yang rusak. Sel itu dibekali oleh kemampuan bunuh diri. Supaya gak mengganggu sel yang lain. Nah sel yang gagal bunuh diri. Dia metastasis. Jadi kanser ganas kan. Karena itu dia mesti diobati. Jadi kadangkala. Mindset kita itu terganggu. Sehingga selnya itu gak mau bunuh diri. Jadi kita mesti bercakap-cakap. Dengan sel dalam diri kita. Walaupun sebetulnya. Secara DNA ada terminasi. Jadi kalau misalnya kita berupaya. Jangan kena kanser. Ya kalau gak kita gak mati-mati dong. Kan mesti ada alat untuk. Memusnahkan manusia. Memusnahkan dalam pengerjaan bagus ya. Supaya nanti makhluk berikut bumi. Bukan lagi manusia. Kan masa manusia itu seberus yang. Mendiami bumi itu. Kan ada hak makhluk lainnya. Untuk mendiami bumi. Yang kita gak tau siapa itu. Atau apa itu. Karena kan dia kita mesti pikir panjang. Supaya kita gak egois. Saya bahagia. Kalau saya hidup seribu tahun di bumi. Yang lain itu ngomong ngapain. Potensi makhluk lain. Anda mau cegah gitu. Itu egois semuanya tuh. Gitu kan. Ya ini agak-agak absurd memang. Dan ada sedikit perdukunan. Jadi orang yang bunuh diri itu. Mungkin karena. Untuk mengakhiri penderitaannya. Seperti sel-sel. Yang bunuh diri. Ketika dia gak rusak. Dia akan langsung bunuh diri. Dan itu salah satu cara seseorang. Untuk mengakhiri. Tapi namun demikian sobat jiwa. Kami tidak menyarankan itu. Ini untuk pengertiannya. Jangan bukan berarti kita encourage. Ya kita cuman menjelaskan ya. Kita menjelaskan. Bukan berarti kita encourage. Yang menderita. Supaya mengakhiri saja. Menderitaan dengan bunuh diri. Tentunya masih banyak cara lain. Untuk mengakhiri penderitaan. Antara lain dengan bersukur. Menerima dan percaya. Bahwa. Ada harapan ke depan. Bahwa sesemua penderitaan. Pasti akan berakhir. Begitu kan ya. Ya bisa diakhiri. Kan ada yutanasia itu. Itu datang dari kata yang sama. Eudaimonia. Artinya bahagia. EEDT. Euditoilet. Bahagia juga. Haro. Menyenangkan. Yutanasia juga artinya. Meninggal dengan cara yang enak. Yutanasia itu. Itu banyak orang yang pilih kan. Yutanasia itu. Ada orang yang pilih mati. Dengan gak makan. Ada. Sepasang sumai istri. Merasa oke. Kita meninggal sama-sama. Dengan berpegangan tangan. Tidak makan seminggu. Jadi itu kita gak. Kok begitu ya. Ya mungkin selama seminggu itu. Mereka diskusi panjang. Dan mereka bahagia. Kalau dia menyatakan terminasi hidupnya. Dengan tidak mengkonsumsi makanan. Cuma waktu ditemukan oleh tetangganya. Wah ini romantis banget. Bunuh diri bersama-sama. Tapi kan itu melanggar perintah Tuhan. Itu urusan di akhirat lah. Tapi kita mesti hargai. Waktu dia berpikir semacam itu. Seluruh kecerdasan. Dan seluruh nilai hidup dia itu. Dia maksimalkan. Lalu dia ambil keputusan itu. Ya kita hormati dong. Tapi itu sebenarnya. Kalau urusan Tuhan itu bukan urusan di akhirat sebenarnya. Untuk kebaikan di dunia ini juga. Sebenarnya banyak kita. Ya bisa aja. Dengan percaya. Bahwa Tuhan akan menolong. Menyelesaikan masalah dan lain. Akhirnya kita bahagia juga. Jadi banyak cara sebenarnya. Ya mungkin juga waktu sebelum dia bunuh diri. Dia minta tolong Tuhan. Jadikan peristiwa bunuh diri saya ini. Sebagai keputusan saya terakhir. Dan tolong lindungi keputusan itu. Dan mungkin dia berpikir. Tidak dihalangi oleh Tuhan. Maka terjadi bunuh diri kan. Pakdir juga berarti. Ya karena itu. Ya aduh. Tapi ya. Sobat jiwa ini bukan ngomongin. Bukan menyarankan untuk bunuh diri. Karena. Kalau. Orang banyak. Bahkan agama itu. Dikatakan sebenarnya obat juga. Tuhan adalah. Obat bagi yang bersedih. Begitu ya. Agama adalah obat bagi yang bersedih. Sebenarnya. Itu juga indah juga. Indah juga. Tapi. Kak Roki milih. Obat yang lain. Begitu ya. Ya. Nonton kembang. Atau motong kembang setiap pagi itu. Obat untuk yang bersedih itu. Tapi saya justru gak bersedih. Karena. Bukan karena saya bersedih. Saya motong kembang. Karena saya memang suka. Motong-motong kembang. Itu gak ada hubungan. Tapi tentu Kak Roki gak lupa. Bahwa yang menciptakan kembang ini. Adalah Tuhan juga. Dari tanah. Dari alam. Ya saya lupa apa gak lupa. Faktanya saya potong kembang itu. Dan kembang itu tumbuh. Dan itu membahagiakan saya. Termasuk membahagiakan Tuhan. Bersyukur juga kan. Terhadap yang menciptakan kembang ya. Iya. Dari manapun datangnya kembang itu. Itu dinikmati oleh setiap tamu disini. Termasuk Kak Rahma. Ya. Itu tadi bincang-bincang kita. Ini agak kurang panjang. Karena ada dua tamu yang sudah menunggu disana. Jadi agak grogi ini ngomong-ngomong soal bahagia. Tapi. Nanti kita lanjut lagi lah. Yang penting sudah bahagia. Jangan lupa bahagia ya Sobat Jiwa. Kalau ada masalah. Tidak perlu bunuh diri ya. Masih banyak cara untuk berbahagia. Begitu ya. Nanti setelah ini. Kerajaan Masarita. Ini Sobat Oposisi. Bukan Sobat Jiwa. Oposisi juga membahagiakan. Tulis di komen ya. Pertanyaannya. Apakah Anda. Apakah Sobat Jiwa sudah berbahagia? Nah ini jawab di komen ya. Sudah cukup bahagia. Dan apa cara untuk berbahagia. Dan macam-macam lah. Silahkan komen dan subscribe. Jangan lupa. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.